selamat menikmati disiapkan buku tulisnya disiapkan alat menulisnya untuk merangkum materi jika sudah mari kita berdoa terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati supaya anak-anak paham materinya hari ini kita akan belajar dua muatan dua mata pelajaran dua materi apa saja itu yang pertama ada keberagaman yang kedua ada seni tari yuk kita mulai belajarnya Nah, coba perhatikan anak-anak Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar pulau Indonesia Gambar kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia ya anak-anak Nah, di sini juga ada Lihat, walaupun berbeda Berbeda-beda ya Pakaiannya berbeda Mereka tetap bergandingan tangan Maksudnya apa itu anak-anak? Mereka tetap bersatu Nah, perbedaan yang ada di Indonesia Itu disebut dengan keberagaman anak-anak Coba perhatikan ya Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat Yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang Seperti yang Bu Vivi jelaskan tadi ya anak-anak Karena banyak sekali pulau yang ada di Indonesia Maka juga banyak perbedaan Nah, perbedaan itu disebut keberagaman Ada apa saja keberagaman itu? Ada keberagaman agama, keberagaman suku, pakaian adat, rumah adat, makanan khas daerah, jenis kelamin, kebiasaan dan kesukaan Bentunya pasti berbeda-beda ya anak-anak Walaupun banyak perbedaan Tentang apa ini? Iya, keberagaman agama Macam-macam agama yang ada di Indonesia ya anak-anak Coba lihat yang pertama ini Agama apa anak-anak? Pinter agama Islam Siapa yang tahu tempat ibadahnya agama Islam? Masjid Pinter Biasanya di masjid, musola, langgar, seperti itu ya anak-anak Nah, selanjutnya yang kedua ini Agama apa anak-anak? Siapa yang tahu? Memegang dupa ini anak-anak Banyak lonceng-lonceng Iya Agama Konghucu Di mana tempat ibadahnya agama Konghucu Namanya Klenteng Ingat-ingat ya anak-anak Kalau Islam tempat ibadahnya di masjid Konghucu di Klenteng Selanjutnya Siapa ini anak-anak? Iya Ada Edo dan keluarganya Nah Ada agama Kristen dan Katolik Agama Kristen dan Katolik Itu tempat ibadahnya sama Anak-anak di mana? Iya Di gereja Kalau ini Dayu Agama apa anak-anak? Diingat-ingat ya Kalau misalkan bentuknya seperti ini Agama Hindu Tempat ibadahnya apa? Namanya Pura Tulisannya Pura Dibacanya Pura ya anak-anak Selanjutnya Yang terakhir ini Ada keluarganya Dayu Iya Agamanya Buddha Apa tempat ibadah agama Buddha? Tempatnya disebut Wihara Nah itu tadi ya anak-anak Keberagaman agama dan tempat ibadahnya Selanjutnya Nah Perhatikan ini anak-anak Ini ada suku-suku Beberapa suku yang ada di Indonesia Dan juga pakaian adatnya Gambarnya Gambar anak-anak di sebelah ini Menunjukkan pakaian adat Suku tersebut ya anak-anak Yang pertama ada suku Gayo Suku Gayo itu berasal dari Aceh Pakaian adatnya seperti yang dipakai anak ini Ya Selanjutnya ada suku Badui Suku Badui itu berasal dari daerah Banten Pakaian adatnya seperti ini ya anak-anak Nah ini Ada suku Ambon Suku Ambon berasal dari daerah mana anak-anak? Pintar Dari daerah Ambon Selanjutnya ini ada suku Batak Suku Batak berasal dari daerah Sumatera Utara Nah Kalau yang bentuknya seperti ini Itu berasal dari suku Minang Anak-anak pakaian adatnya seperti ini Nah Suku Minang berasal dari daerah Sumatera Barat Nah Kalau ini ya Ini Pakai belangkon Ciri khasnya suku Jawa Berasal dari mana? Iya Dari daerah Jawa Suku Madura Ciri khasnya dengan pakaian merah putih Lorek-lorek ya anak-anak Berasal dari daerah mana? Pintar Dari pulau Madura Selanjutnya Ada suku Asmat Seperti ini pakaian adatnya suku Asmat Itu berasal dari daerah Papua Ada suku Bugis Suku Bugis Suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan Selanjutnya yang terakhir ada suku Melayu Berasal dari daerah Riau Nah ini adalah beberapa suku yang ada di Indonesia ya anak-anak Masih banyak lagi suku yang belum disebutkan Bu Vivi disini Misalnya ada suku Sunda dari daerah Jawa Barat Ada suku Dayak dari Kalimantan Masih banyak lagi ya anak-anak Selanjutnya Nah Kita akan belajar keberagaman di sekolah Coba ini ada Dayu Siti Beni Udin Melani Dan Lani Nah dari Anak-anak ini Dari barisan anak-anak ini Dapat kita lihat keberagaman apa anak-anak? Betul Keberagaman jenis kelamin ya Ada laki-laki dan ada perempuan Ciri-cirinya kalau laki-laki pakai celana Kalau perempuan pakai rok Kalau di sekolah ya Selanjutnya di sekolah itu juga ada keberagaman Kegemaran dan kesukaan Pasti anak-anak kesukaannya Misalnya kesukaannya Edo sama kesukaannya Kesukaannya Beni pasti berbeda ya Warna kesukaannya Edo sama warna kesukaannya Beni juga berbeda Nah itu namanya kegemaran Kesukaan Kesukaan itu juga beragam Banyak keberagamannya Dan kita tidak bisa memaksakan Kamu harus sama suka sama kayak aku Aku suka sepak bola Kamu juga harus suka sepak bola Tidak boleh seperti itu ya anak-anak Karena kesukaan setiap anak itu berbeda-beda Nah seperti yang Bu Vivi jelaskan di awal tadi Bahwasannya di Indonesia itu memegang semuanya Bineka tunggal ika Yang artinya walaupun berbeda-beda Tetapi tetap satu jua Nah supaya bersatu ya Mereka tetap Walaupun banyak keberagaman Mereka tetap bersatu Bagaimana supaya mereka tetap bersatu anak-anak Di tengah-tengah banyak keberagaman dan perbedaan Nah kita harus menumbuhkan sikap berikut Yang pertama Saling menghormati Yang kedua Toleransi Toleransi itu sebenarnya artinya sama dengan menghormati Misalkan ada temannya yang suka makan sate Satunya suka makan bakso Ya gak boleh dipaksa harus sama Kita harus menghargai kesukaan teman kita Selanjutnya Menjaga persatuan dan kesatuan Dengan cara apa? Tidak saling mengejek Berantar suku Tidak saling mengolok Sesama pemeluk agama yang berbeda Harus tetap bersatu Yang keempat Tolong menolong Walaupun berbeda agama Berbeda suku Berbeda jenis kelamin Kita harus tetap saling Tolong menolong Yang terakhir Tidak membeda-bedakan Walaupun berbeda-beda Kita harus tetap Rukun Harus tetap bersatu Bersatu menjadi Indonesia Supaya negara kita Supaya negara kita menjadi negara yang hebat Nakyatnya harus bersatu Nah itu tadi materi tentang keberagaman Sekarang coba perhatikan anak-anak dari gambar ini Dapat kita lihat gerakan apa? Iya mereka ini sedang menari anak-anak Apa itu seni tari? Seni tari Seni tari adalah seni yang menggerakkan seluruh anggota badan secara gemulai yang diiringi oleh irama dan musik Gemulai itu gimana bu? Gemulai itu artinya tidak terlalu lemes Juga tidak terlalu kaku ya anak-anak Luwes Gemulai ya Supaya apa kok gerakannya gemulai bu? Supaya tariannya menjadi tarian yang bagus Gimana kalau misalkan menari tangannya kaku-kaku ya? Tidak bisa Nah nama tarian ini apa sih bu? Iya nama tarian ini adalah tari kijang Nama tari kijang ini diambil dari nama hewan Hewan kijang ya anak-anak Kenapa kok dari hewan kijang bu? Karena gerakan dasar dari tarian kijang ini mengikuti gerakan hewan kijang Coba kita perhatikan gerakan apa yang ada di tarian kijang Yang pertama Lihat gambar ini anak-anak Berlari kecil ke depan dengan posisi tangan sebagai tanduk Pandangan lurus ke depan Nah tangannya ini dianggap sebagai tanduk Mereka juga menggunakan aksesoris pakai topi ini ya anak-anak Nah topi disini juga sebagai maksud adalah tanduk kijangnya ya Nah gerakannya ini adalah gerakan kaki berlari kecil ya Seperti berlari di tempat Selanjutnya Nah gerakan dasar yang kedua ini adalah melompat ke kanan dan ke kiri Biasanya kan kijang sukanya melompat-melompat ya anak-anak Maka di tarian kijang juga ada gerakan melompat ke kanan dan ke kiri Tangan lurus Tangannya lurus ke bawah ya Dengan posisi jari terbuka Jarinya terbuka seperti ini ya anak-anak Posisi badan ya ini maksudnya Posisi badannya gimana? Iya posisi badannya membungkuk ya anak-anak Sedikit membungkuk Itu gerakan yang kedua Gerakan yang ketiga Seperti ini gerakannya anak-anak Nah menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri Posisi kaki jongkok seperti gambar Nah posisi kaki jongkok ya Sedikit ditekuk kakinya Kemudian tangannya dibuka ke kanan dan ke kiri Nah ini adalah gerakan dasar tarian kijang anak-anak Bisa dipahami ya bisa dilihat maksudnya Kalau posisinya seperti ini itu berarti gerakannya apa Posisinya seperti yang nomor dua ini gerakannya apa Dan yang terakhir ini gerakannya apa Nah itu tadi materi yang bu Vivi sampaikan Ada materi keberagaman dan juga seni tari Semoga anak-anak bisa memahami materi yang bu Vivi berikan Tetap semangat belajar Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih